Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengenal olahan makanan dari belut yang lezat dan juga bergizi Meskipun memiliki wujud yang menggelikan, siapa sangka budidaya belut bisa mendatangkan hasil yang begitu mengkiurkan Jika kamu sedang mencari ide atau peluang untuk berbisnis, kamu bisa memanfaatkan hewan sawah satu ini sebagai solusinya Terutama masalah budidaya Nah kira-kira sahabat, bagaimana sih cara budidaya belut ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah cara budidaya ternak belut termudah hingga mendatangkan untung besar versi dari suksespedia Budidaya belut kini mulai banyak diminati Hal ini tentu tak lepas dari tingginya permintaan baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor Selain banyak digemari sahabat karena rasanya yang lezat dan kaya akan nutrisi yang baik bagi tubuh Hewan air tawar yang satu ini juga tergolong mudah untuk dibudidayakan Ada dua cara yang umumnya digunakan untuk melakukan budidaya belut Yaitu budidaya dalam kolam dengan lumpur dan tanpa lumpur Keduanya memiliki keunggulan masing-masing dan akan dibahas lengkap hingga masa panenya Yuk kita simak bersama Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Budidaya tersebut Budidaya ternak belut di dalam drum biasanya dilakukan untuk mensiasati ketersediaan lahan yang dimiliki Selain itu budidaya dengan cara ini terbilang lebih hemat Karena total biaya yang dikeluarkan hanya sekitar 500 ribu hingga 1 juta saja Berikut beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan dalam memulai budidaya ternak belut di dalam drum Menyiapkan kolam drum Kolam drum sahabat disebut pula kolam semi permanen karena masa pemakaiannya yang kurang awet Meski begitu tidak sedikit dari pembisnis yang masih menggunakan media drum lantaran harganya lebih terjangkau Sebelum menggunakan drum bersihkan terlebih dahulu seluruh bagian baik di dalam maupun di luar Hingga tidak ada lagi tersisa kotoran Hal ini penting untuk keberlangsungan budidaya ternak belut yang akan kamu lakukan Kemudian lubangi bagian atas drum Dengan bentuk memanjang dan letakkan drum di tanah datar Serta berikan pengganjal pada bagian kanan dan kiri agar drum tidak mudah menggelinding Buatlah pula saluran pembuangan di mana kamu bisa memanfaatkan bagian bawah drum dan atapnya Untuk melindungi belut dari sengatan matahari Mudah sekali bukan? Media Tumbuh Menyiapkan media tumbuh sahabat yang tepat juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam budidaya ternak belut Kamu bisa menggunakan lumpur kering, pupuk TSP, kompos, serta starter mikroorganisme Dengan takaran yang tepat sebagai bahan untuk media tumbuh Nantinya media tumbuh yang telah dibuat harus diletakkan dalam kolam drum Untuk memudahkan kamu dalam membuat media tumbuh berikut langkah-langkahnya Gunakan cirami dengan ketebalan sekitar 50 cm untuk melapisi bagian dasar drum Siram starter mikroorganisme sebanyak 1 liter untuk masing-masing drum Berikan pula kompos atau tanah humus dengan ketebalan 7 cm setelah starter mikroorganisme dilapisi pada bagian dalam drum Pada lapisan atas kamu bisa lo menaburkan lumpur kering dan pupuk TSP sebanyak 5 kg Terakhir, isi bagian dalam drum dengan air bersih hingga 14 hari Sampai terjadinya proses fermentasi Perlu diingat ya bahwa belut yang ingin dibudidayakan tidak bisa dimasukkan bersamaan dengan media tumbuh Hingga proses fermentasi terlewati Memilih bibit yang berkualitas dan menebarkannya Seperti halnya budidaya hewan lain, pemilihan bibit juga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan belut Oleh karena itu, kamu perlu memilih bibit belut yang berkualitas Ciri-cirinya adalah sehat, memiliki pergerakan yang lincah, badan bebas dari luka, serta ukurannya seragam Kira-kira sekitar 10 hingga 12 cm Hal ini dimaksudkan agar menghindari kanibalisme antar belut yang satu dengan yang lainnya Karena belut sahabat berukuran kecil selalu menjadi incaran Pendebaran bibit atau pendederaan bisa kamu lakukan pada kolam yang telah disediakan secara permanen, terpal, ataupun drum Jika kamu menggunakan kolam tanpa lumpur, pemberian pakan setiap hari wajib dilakukan Pakan yang diberikan biasanya pelet atau cacing sutra Setelah pemeliharaan hingga belut mencapai ukuran 15 cm Jumlah belut mulai dikurangi dengan kapasitas ideal 25 ekor per meternya Jika memungkinkan sahabat, kamu bisa lo menambahkan jumlah kolam pembesaran ini Setelah 3 bulan, belut biasanya telah mencapai ukuran siap konsumsi sekitar 30 cm Artinya, kamu sudah bisa memanenya Sementara itu, belut yang dipersiapkan untuk menjadi indukan perlu kamu pisahkan ke kolam indukan Bagaimanakah membedakan antara belut jantan dan belut betina? Belut yang panjangnya antara 20 hingga 30 cm dengan umur 3 sampai 6 bulan merupakan induk betina Ciri fisiknya yakni kepala keruncing, warna kulit kehijauan pada punggung dan putih kekuningan pada bagian perut Sementara itu, belut jantan memiliki panjang sekitar 40 hingga 50 cm dengan umur 6 sampai 9 bulan Ciri fisiknya, bentuk kepala lebih tumpul warna kulit keabu-abuan Pemberian Pakan Terbaik Sahabat, budidaya ternak belut tidak akan berjalan lancar bila kamu lalai dalam memperhatikan kualitas pakan yang diberikan Karena pakan yang bergizi tentunya bakal mempengaruhi pertumbuhan dari belut itu sendiri Kamu bisa memberikan pakanan sekitar 5 sampai 20% tergantung dari bobot belut Untuk belut kecil, sebaiknya diberikan cacing, larva, ikan, kutu air dan kecebong dengan takaran 0,5 kg sampai 1 kg Sedangkan belut dewasa bisa diberi katak, bekicot, belatung dan ikan dengan takaran 1,5 kg sampai 2 kg selama 3 hari sekali pada waktu sore Masa panen dalam budidaya ternak belut Umumnya sahabat, proses pemanenan belut terjadi dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan saja Tergantung dari bobot dan panjang dari benih belut Untuk cara pemanenannya bisa dilakukan dengan sebagian dan total Kalau kamu melakukan pemanenan sebagian, maka kamu bisa menyisakan belut-belut kecil untuk dibesarkan kembali saat masa panen selanjutnya Kamu bisa menjual belut dengan harga kisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 per kg Apabila yang ingin dijual dengan belut konsumsi, maka harganya jauh lebih murah tergantung dari bentuk dan isiannya sendiri Pasar pemasaran belut di kota-kota besar di Indonesia juga sudah terlihat sangat menjanjikan Misalkan saja seperti di Jakarta membutuhkan 20 ton belut dalam sehari Atau di Yogyakarta sekitar 30 ton per harinya Angka tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan industri pengelolaan belut skala rumah tangga Belum lagi jika dihitung untuk konsumsi masyarakat Jika rata-rata, paling tidak satu kota membutuhkan sekitar 5 ton setiap harinya Sedangkan untuk pasar internasional, belut Indonesia juga seringkali diimpor Bahkan karena memiliki banyak peminat negara kewalahan untuk memenuhi permintaan tersebut Dari data yang diambil di tahun 2008 silam Ekspor belut yang sudah dilakukan oleh Indonesia mencapai 2.676 ton Dan berarti kalau volume ekspor belut dari negara kita sendiri sudah mencapai 2 kali lipat Sangat menggiurkan bukan? Belut juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia Salah satunya sebagai sumber protein dan energi Protein pada belut juga kaya karena asam amino Setara dengan esoleusin dan leusin yang merupakan jenis asam amino esensial Yang sangat dibutuhkan untuk menunjang perkembangan anak-anak Tidak hanya itu saja, belut juga bisa membantu menjaga keseimbangan nitrogen Dan pembentukan protein pada otot bagi orang dewasa Bagaimana sahabat tertarik dengan usaha budidaya pelut juga sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!